bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan nilai pendidikan puasa diantara hikmah dan nilai-nilai pendidikan puasa adalah yang pertama menumbuhkan keikhlasan dan ketakuan kepada Allah SWT ketakuan dan keikhlasan sangat penting karena ini adalah fondasi dari kita beribadah kepada Allah SWT katanya kita ikhlas tidak mengharapkan pujian atau imbanan dari orang lain tapi kita berharap pahala dari Allah SWT penasapan yang dia berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah SWT maka maka berdasarkan yang akan diampuni Allah SWT dan dalam penjelasan yang lain oleh salah satu ulama bahasanya mengharapkan ahlullah SWT artinya dia tidak berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan ini adalah yang kita harapkan dalam berpuasa yang intinya adalah kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa dan mengharapkan pahala dari Allah SWT dan output dari atau hasil dari ibadah puasa kita adalah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT kemudian nilai dan hikmah dari berpuasa adalah melatih kesabaran kesabaran dalam melaksanakan perintah perintah Allah SWT dan juga kesabaran dalam menjalankan larang-larang Allah SWT dan ini perlu adanya kesabaran dalam beribadah kepada Allah SWT atau Allah SWT bersabarlah kalian dalam 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 sholat dan Allah SWT sangat mencintai orang-orang yang yang bersabar bagi di dalam berpuasa ya kita wajib bersabar menahan hal-hal yang dapat membatalkan dan atau mengurangi ibadah puasa dari segala hal makan dan minum supaya sahwat dan ini butuh kesabaran tentunya jelah ini dilakukan karena kita iman adanya iman ada iman di dalam hati kita sehingga dari iman tersebut memotivasi adanya iman dan keutamaan dari puasa tersebut mengharapkan tahla dan keutamaan dari puasa tersebut kemudian diantara nilai dan ikmah dari berpuasa dalam mendidik seorang untuk berlaku jujur jujur dalam perkataan karena sehigianya orang yang berpuasa hanyalah dia dan Allah yang mengetahuinya jadi yang mengetahui kebedaan kusutkali dia dengan Rabnya berlaku jujur dalam kecapannya dalam berpuasa sama Allah akan terima ibadahnya dan Rasulullah tidak akan kalau tidak membutuhkan puasanya orang yang berbohong sampai dia meninggalkan kebohongan ini sangatlah perlu kita perhatikan kejurah sangatlah penting dalam segala hal terbagi dalam kita berpuasa kepada Allah kemudian melatih kedisiplinan dan disiplin waktu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah kemudian ibadah juga memiliki sikap kepakar sosial artinya kita wajib membantu kepada saudara kita baik yang muslim atau penyelengkap kita bantu mereka yang mereka membutuhkan karena sebagainya seorang muslim adalah seperti bangunan satu sama lain saling membutuhkan saling membantu saling menolong ini saja yang bisa saya sampaikan tentang hikmah dan yang adalah dari pendidikan puasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati